Halo amazing girls, jumpa lagi di youtube channel Bli Kaseb Krishna Di video kali ini Bli mau ngajakin kalian buat mengulas The Star Ferry yang ada di Hongkong Kebetulan kali ini Bli ada perjalanan dari Hongkong ke Kowloon Jadi untuk menyebrang dari Hongkong ke Kowloon itu kalian bisa menggunakan beberapa alternatif Salah satunya kalian bisa naik MRT atau kalian juga bisa melalui jalan darat Atau kalian juga bisa dengan menaiki kapal Star Ferry berikut ini yang akan dinaiki Let's go, ikutin terus channel Bli Kaseb Krishna Jangan lupa buat kasih like dan komentar kalian dan subscribe channel Bli Kaseb Krishna Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya Yang ada di dunia ini versi amazing Sekarang kita berada di Apple Store terbesar di Hongkong Ini ada 3 lantai, ini lantai berada Sebelum kita ke penyeberangan, kita bisa menikmati kota Hongkong Dan kita juga bisa berkunjung ke Apple Store terbesar di Hongkong Jadi Star Ferry itu merupakan operator layanan ferry penumpang dan objek wisata di Hongkong Rute utamanya membawa penumpang melintasi Victoria Herbert atau Pulau Hongkong dan Kowloon Layanan ini dioperasikan oleh Star Ferry Company Yang didirikan pada tahun 1888 sebagai Kowloon Ferry Company Dan mengadopsi nama yang sekarang pada tahun 1898 Dengan armada 12 ferry, perusahaan mengoperasikan dua rute melintasi pelabuhan Mengangkut lebih dari 70 ribu penumpang per hari atau 26 juta per tahun Meskipun pelabuhan dilintasi oleh kereta api dan terowongan jalan Star Ferry terus menyediakan modal yang murah untuk menyebrang pelabuhan Rute utama perusahaan perjalanan antara Central dan Sim Saswi Ini telah dinilai pertama dalam jajok pendapat Top 10 Most Exciting Ferry Rides Oleh Session of American Travel Writers atau SATW pada Februari 2009 Sebelum layanan kapal uap pertama kali didirikan Orang-orang akan melintasi pelabuhan dengan sampan pada tahun 1870 Seorang pria bernama Grant Smith Membawa perahu berlambung kayu dari Inggris Mulai menjalankannya melintasi pelabuhan dengan jarak waktu yang tidak teratur Pada Juli 1873 Upaya dilakukan untuk menjalankan kapal uap antara Hong Kong dan Kowloon Ini dihentikan atas permintaan konsultan Inggris di Canton Yang khawatir hal itu akan memungkinkan kunjungan ke rumah cuti di Kowloon Diperkirakan pada layanan kapal publik didirikan pada pertengahan hingga akhir 1870an Setelah penyeberangan Kowloon ke Inggris pada tahun 1860 Nah jadi itulah dia ulasan kilas tentang The Star Ferry yang udah disampaikan Nah sekarang kita udah sampai di Kota Kowloon Jadi dari Kota Kowloon ini kita bisa melihat keindahan Kota Hong Kong di malam hari Dengan melihat pertunjukan Symphony of Light Jadi beberapa gedung pencakar langit di Kota Hong Kong Itu menampilkan pertunjukan laser cahaya Jadi pokoknya keren banget Di video beli sebelumnya udah sempat beli output Kalian bisa klik link di atas ini Thank you Sekian dulu video dari Bikasya Krishna Jangan lupa untuk like dan komentarnya kalian Dan subscribe channel Bikasya Krishna Thank you for watching this video and I love you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax